Abu Saya yakin Saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji yang sudah disampaikan dua tahun yang lalu Bagaimana kita bisa yakin Selembar bukti pun tak ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Di hadapan pemimpin rakyat Aceh Presiden meminta bantuan pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda Serta dukungan dana untuk membiayai delegasi Indonesia di PBB Dan juga untuk membeli dan mengirim obat-obatan beserta vaksin Untuk Panglima Besar General Sudirman di Yogyakarta Cek senilai dua buah pesawat terbang Serta 25 kg emas rakyat Aceh terkumpul dalam waktu singkat Saudara Presiden Ini Tengku Hasan Kurangkaleh Ini Tengku Hasbelah Indra Puri Ini Tengku Wahab Slemo Saudara Presiden Kami para alim ulama Aceh Meminta kepada saudara Jika nanti kita terbebas dari jajahan Belanda Agar saudara Benar-benar memperhatikan syariat Islam Dan jangan Sekali-kali Mengecewakan Ra'id Aceh Wahai kakak Para ulama saudara-saudara semua disini Sudah jelas saya katakan Bahwa perang melawan kolonial Belanda ini Adalah perang suci Di had visabililah Saya harap kakak dan saudara-saudara disini Bisa mempercayai saya Sebagai Presiden Untuk menyelesaikan semua ini Saya mohon doa Selamat menikmati Selamat menikmati Bahwa Belanda telah melanggar Perjanjian di lingkar jati Dan telah menyerbu Ibu kota Yogyakarta Serta membentuk negara federasi Atas prakarsa Jendral Panmo Indonesia yang dipimpin oleh Mister A.A Meramis Beserta kawan-kawan di luar negeri Terus melakukan kontak dengan Aceh Karena hanya Aceh Satu-satunya wilayah Indonesia Yang masih tersisa Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum tengku Waalaikumsalam Tengku Nyuna kaleng tengku Barusan dilempar pesawat Belanda Di Belang Padang Jadi Ada nama tengku ditulis disini Pasau kalengnya Kehadapan Paduka Yang Mulia Gubernur Militer Aceh Di Kota Raja Perkembangan perjalanan politik Di Indonesia Menunjukkan makin-makin jelas Bahwa adalah berfaedah Dan baik bagi suku-suku bangsa Sumatera Untuk mencapai kerjasama yang lebih rapat Dan lebih baik Yaitu suatu kerjasama Yang akan dapat terlahir Bukan saja dalam lapangan politik dan ekonomi Tetapi juga dengan beberapa Banyak cara yang lain Bagaimana tanggapan saudara-saudara sekalian? Kalau mau senang Nepeluh gede Acehnya dari RI Ambil sesuatu yang baik Kalaupun itu keluar dari babah rimung Kondisi hari ini Seluruh wilayah di Indonesia Sudah terlalu Beberapa daerah sudah kembali berhasil Dikuasai oleh Belanda Kecuali Aceh Selain itu Kita juga memiliki sejarah dan kemampuan Secara militer untuk bisa berdiri sendiri Yang perlu ingat Kita punya sejarah yang kuat Sejarah yang kuat secara militer Untuk mampu Selain itu Yang perlu ingat Jangan sampai kosong kepemimpinan Seperti fakta hari ini Bahwasannya Presiden Soekarno Sudah ditahan oleh Belanda Berikut dengan wakil Presidennya Kita kekosongan pemimpin Oleh karena itu Oleh karena itu saya pikir Kita Federasi Fan Moknya Adalah konsep yang paling tepat Untuk Indonesia yang terluah Dengan tetap ada negara-negara Konsep Federasi Karena Republik ini Baru terbentuk Kalau kita terima Kita akan sangat mudah Dipecah belah oleh Belanda Dan itu niat jahat Belanda dalam federasi. Begini, saudara-saudara Alun. Menurut saya, dan sebagaimana kita perhatikan selama ini, bahwa kesetiaan rakyat Aceh kepada Republik ini adalah kesetiaan yang lahir dari ketulusan dan keikhlasan. Dengan hati nurani yang penuh perhitungan dan perkiraan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita tidak akan membangun Aceh Raya. Karena kita bersemangat Republikan. Hari ini saya putuskan, anggap saja surat itu tidak ada. Dan saya tidak akan membalas surat tersebut. Jadi, rapat ini saya duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kakabar. Allah kakabar. Allah kakabar. Berpulang fikir sama Tengku Saya sudah berikan pendapat Abu Saya yakin Saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji Yang sudah disampaikan dua tahun yang lalu Bagaimana kita bisa yakin Selembar bukti pun tak ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!